daun gak tau buat pegal-pegal ulat sagu Papua, daratan terbesar kedua yang ada di gugusan negara Indonesia menjadi tujuan petualangan saya kali ini Dari bandara yang sangat sederhana di Ewer perjalanan kami lanjutkan ke Agats yang merupakan ibu kota kabupaten Asmat letaknya di pesisir barat laut menghadap Laut Arafuru Nah ini nih, yang namanya Agats jadi Agats itu adalah ibu kota kabupaten dari Asmat, Papua nah disini dikenal juga dengan nama adalah kota Seribu Tiang gak percaya ya? ada banyak banget setiap bangunan-bangunan gak rumah, gak jembatan ini fondasinya tiang, 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 tiang jadi bisa dibilang disini orang-orang itu jarang mengincap tanah bukan jarang, hampir gak ada tanah kayaknya ini semuanya dari fondasinya kayu tempatannya juga kayu sebagai urat nadi perekonomian kawasan distrik yang sangat luas pasar Agats memiliki peranan penting salah satunya menjadi pintu utama barang keluar masuk kabupaten ini kegiatan transaksi jual beli yang jauh dari kesan mewah ini terbilang unik dan menarik dan hal itu yang menjadi daya tarik pasar ini tidak hanya kota dan area pemukiman warganya saja pasar Agats juga ditopang oleh susunan bilah-bilah kayu suara dari kayu saat kita melangkah adalah suara yang khas terdengar disini ini ada salah satu barang unik nih yang dijajakan nih jadi sebenarnya ini adalah daun gatal namanya adalah daun jelatang jadi kalau misalnya orang sini kalau pegal-pegal dikasih pukul ke bagiannya pegal di sini lembaran daun gatal dimanfaatkan sebagai tanaman obat tradisional menurut penelitian daun ini memiliki kandungan asam formiat atau asam semut yang menempel di dalam kelenjar duri saat daun tersebut disentuhkan ke bagian kulit yang penggal pori-pori kulit manusia akan melebar dan bereaksi terhadap rangsangan kelancaran peredaran darah jadi disini banyak banget yang jual ikan ikannya itu karena ini sore jadi ikan yang mereka dapetin dari pagi nah sore langsung jual jadi ikannya masih paling segar-segar sayur juga banyak sini ya saat hari beranjak sore hiruk pikuk pasar semakin ramai sebagai daerah yang berada di pesisir laut ikan segar menjadi komoditi andalan utamanya sayangnya hasil tangkapan ikan kurang stabil tergantung pada musim jadi begitu ada nelayan yang baru datang dapet tangkapan ikan langsung diserbu ikannya masih segar-segar dan ikannya juga gede-gede jadi kan kalau di Agaciti kan dekat sama lokasi sisi pantai dan juga muara jadi bisa dibilang kan ikannya juga banyak ikan-ikan pandang langsung diserbu udah mau habis mulat sagu juga menjadi primadona di pasar ini sumber protein ini dijual dalam bentuk yang masih segar ada yang tau ini apa? iya mama pingin sebentar boleh ya mama ya makan lintas sudah tuh enak kan? enak kan? enak enak Corporation ulat sagu ulat sagunya kenapa lemas ya gini? dia tidak berjalan ini ulat sagunya biasa dimakan sama warga disini sebenarnya bisa dimakan mentah bisa juga kadang suka digoreng atau dikasih santan seperti itu kalau disini dijual deh sampai tangan ini udang putih bukan sekedar udangnya aja tapi lihat dong ukurannya dong enak banget jadi udang ini didapat dari sekitaran Agats dan ini aja musim saya lihat nih sepanjang nyembatan ini pasar ini banyak banget yang jual udang mamah ini berapa satu satu butuh-butuh ini 20-25 bisa dibilang murah saya beli mamah satu ini matahari kembali menunjukkan sinarnya di ufuk timur seiring munculnya semangat kami melanjutkan perjalanan karena tidak ada akses darat yang menghubungkan satu desa ke desa lainnya kami harus menempuh perjalanan selama empat jam dari Agats menggunakan perahu menuju Desa Awok luar biasa banget ini kita sudah sampai di salah satu desa di daerah kedaman Papua namanya adalah desa Awok nah tadi kita udah naruh barang-barang sebentar di sana cuman sekarang kita akan masuk ke salah satu lokasi dan disana akan ada penyambutan dimana pohon itu? wuhh dimana pohon tamah-tamah banget mereka luar biasa keriuhan sudah terdengar dari saat saya masih di perahu tampak beberapa orang sudah bersiap-siap untuk penyambutan puluhan masyarakat asmat tengah berkumpul di dalam rumah panjang rumah adat khas asmat sebuah ritual penyambutan ini sedikit berbeda dari daerah lainnya saya benar-benar gak nyangka loh kalau ternyata pesta penyambutannya bukan pesta ya acara penyambutannya itu seperti ini ini tuh meriah banget ini luar biasa banget mereka lengkap dengan pakaian-pakaiannya dengan danannya pokoknya persiapannya kayaknya lumayan juga agak lama kalau menurut saya ini terlalu berlebihan untuk menyambut tamu seperti saya cuman karena mereka sudah tradisi karena kalau ada tamu datang dari luar mereka selalu meraihkan seperti ini menyelenggarakan seperti ini ya seru, seru banget dengan pakaian adat yang dilengkapi asesoris alami mereka menarikan tarian Ain sebuah ritual penyambutan tamu tarian ini menyimbolkan keramahan dan kesan kekeluargaan dari warga setempat senyum serta saparama tidak henti-hentinya mereka tebarkan bunyi tifa, hentakan kaki serta sesekali teriakan menambah keriuhan arak-arakan keliling pemukiman warga ini judulnya kita lagi di arak keliling kampung jadi di kampung Awok ini ini bener-bener tadi dari pintusan rahu rumah sampai ke sini ternyata masih ada sekumpulan warga Awok yang belum berkumpul dan biasanya mereka menunggu iring-iringan untuk bergabung ternyata penyambutannya nggak cuma sekali kalau yang tim air test sebelumnya sudah menyebut kita tadi di pintu depan dan sekarang kita akan menuju ke air test selanjutnya kegembiraan kami tidak hanya terekspresi dengan tarian berdandan ala warga Awok dengan coretan kabur dibuka menambah kecerian kecil juga bisa tersenyal berhenti-berhenti di sini dan dia untuk mengambil semua berhenti-henti dan dia adalah yang terakhir dan dia tidak diambil dan dia tidak diambil dan dia bisa memperoleh dan doang dan dia bisa menerima dan dia harus menerima dan dia tidak diambil ketika dia dapat menerima Ini terhitung satu kelompok yang menyambut dari awal kedatangan, namun kini ratusan orang berkumpul semua dalam kemeriahan penyambutan kami. Proses yang benar-benar luar biasa. Terima kasih. Terima kasih. Hari beranjak malam, tabuhan musik Tifa tetap mengalun dari dalam rumah Bujang. Kali ini, geliran para tetua adat yang menyenandungkan cerita. Kalau malam-malam seperti ini, kalau ada pengunjung yang datang ke desa ini, misalnya mereka disajikan kayak senandung semua. Saya senangin tadi kalau kita dengerin. Jadi kalau di sini ada yang bapak-bapak memainkan Tifa sambil bersenanggung. Nah, saat ini mereka berbicara tentang awal. Jadi mereka juga menyebutkan orang lain datang seperti kasuari, burung, terus ada yang bapak-bapak memainkan. Senang loh dengerin dari sini. Tapi yang pasti, katanya kalau di sini ini bisa menandungkan lagu seperti itu, hanyalah orang-orang yang sudah berlatih selama tahun-tahun. Jadi kalau misalnya dikecil ini atau kakak-kakak yang masih muda, sepertinya harus belajar dulu. Tifa terbuat dari batang kayu khusus yang salah satu sisinya dilapisi oleh kulit dan diberi ukiran. Bagian kulit Tifa yang konon pada awal pembuatannya dioleskan madu ini, sesekali diberi pemanas. Fungsinya agar berbunyi nyaring pada saat dipukul. Terima kasih telah menonton! Dari malam, dari kemarin, kita udah datengin rumah jahe. Rumah jahe, rumah jahe. Nah, rumah jahe itu apa? Kalau rumah jahe itu adalah sebutan bagi rumah panjang suku Asmat. Tadi malam kan seru-seru tuh di sana tuh. Sekarang kita akan ke sana. Jadi rumah jahe itu sebenarnya adalah rumah bujang yang biasa ditinggali. Harus wajib ditinggali oleh para bujangan yang sudah akil balik gitu. Jadi sebelum nikah mereka harus tinggal di situ. Setelah nikah mereka harus keluar dari rumah itu gitu. Selain dia di tempat tinggal para bujangan, tertua adat juga pada tinggal di situ. Nah, fungsinya rumah ini juga supaya misalnya kalau misalnya ada musyawarah, terus ada problem masalah adat, diselesaikannya di rumah itu. Tidak cuma ada satu rumah jahe-nya, ada dua. Ada satu yang sebelah sini, sebelah itu juga ada lagi. Dan kalau kita pelatih itu rumahnya ada di pinggiran sungai, di banteran sungai seperti ini. Soalnya rumah-rumah ini dianggap strategis lah ya, ditaruh di sini, diposisikan di sini. Dan juga rumah-rumahnya fondasi-fondasinya tinggi. Jadi biar nanti kalau misalnya ada pasang surut air laut, jadi dia tidak bakalan terganggu lah sama pasang surut sungai. Kok larut sih? Jadi di sini nih, bisa dibilang kalau tadi malam kita goyang-goyang, udah sampai kayak gempa bumi rumah. Nah, rumah ini juga dikonstruksikan, dibangun, itu supaya tahan gitu. Jadi bisa dibilang rumah tahan gemi. Keren banget ya. Sekarang kita langsung ke dalam. Rumah panjang atau yang dikenal dengan rumah bujang, merupakan rumah adat asmat. Rumah ini menjadi pusat kegiatan sosial yang bersifat religius dan non-religius. Serupa dengan namanya, hanya laki-laki yang belum menikah dan para ketua adat lah yang menempati rumah jahe ini. Bahkan dalam tradisi di sini, para bujang tidak boleh tinggal di rumah keluarga, atau rumah masing-masing hingga mereka menikah. Sedangkan wanitanya dilarang untuk bermalam di rumah bujang. Kecuali jika terjadi musibah atau bencana pada rumah tinggal mereka. Nah, ini adalah bagian dari rumah bujang yang luas. Ternyata dalamnya tidak ada perabot, cuma beberapa tungku. Jadi tungku-tungku ini bisa dibilang adalah tungku perfect family-nya dari rumah bujang. Kumpul di sini, di tiap-tiap tungkunya ini. Katanya dulu seperti itu, tapi kalau sekarang sih, karena sudah dianggap satu keluarga semua, jadi ya kumpulan di sini. Nah, ini namanya wire nih. Jadi wire ini sebenarnya ada tempatnya para ketua adat, ketua-ketua adat ini nanti kalau lagi ada pacara, ketua musyawara duduknya di sini. Di sini. Di injek sama saya, enggak apa-apa, Pak Pak? Di sini duduknya. Dulu mereka mau mengadakan satu pesta adat keputusan di sini. Musyawaranya di sini. Musyawaranya di sini. Oh, gitu. Lengkap juga sama dekorasi-dekorasinya. Sebenarnya dekorasinya katanya sembarang ya, Pak Yah? Bisa dipakaiin apa saja. Cuma kalau di sini ada ukiran-ukiran asmat, terus ada hasil buruan juga, ada kepala babi, ada kepala ikan duri, ikan kakap. Ini hanya doang gantung untuk bikin lucu orang saja. Bikin lucu orang? Iya. Tapi besar juga itu, Pak, itunya. Iya. Bikin tekoraknya. Iya. Sebelum memulai atraksi tari perang, beberapa penari bersiap-siap di atas perahu dalam posisi berdiri. Tarian perang, sebuah asmat nih, salah satu tarian khasnya ini namanya tarian perang. Jadi biasanya kalau dulu tarian perang ini dilakukan itu sebelum masyarakatnya itu berpergian untuk berperang. Tapi kalau sekarang, seiring perkembangan waktu, terang sudah tidak ada, jadi sekarang mereka sudah tinggal atrasi atrasi saja. Jadi kalau mereka datang, mereka langsung nyambut dengan tarian perang. Ini belum mulai. Jadi tadi nanti bakalan ada bunyi tifa, nanti mereka juga akan datang ke sini, katanya sih bakalan naik. Jadi tarian. Satu perahu, satu batang, lihat. Satu batang podutu, kebanyakan semua orang-orangnya di situ. Kami berjuara lantang. Gagal banget ini tariannya. Hari perang ini melambangkan kepahlawanan dan kegagahan. Dengan keseimbangan dari tiap-tiap orang, mereka menghentakkan kaki yang melambangkan semangat prajurit saat menempuh medan perang sambil diiringi lagu penyemangat. Tadi kalau bisa lihat dari alu ceritanya sih, cowok-cowoknya tadi berhubung. Tidak terlalu joget-joget, tetap perahunya tidak terbalik. Sudah naik semua ke atas. Terus, joget-joget. Selamat menikmati. Tidak hanya melihat dari darat, karena rasa ingin tahu, saya ikut naik perahu dan mencoba mengetahui seberapa hebat kesimbangan saya berdiri di atas perahu kecil ini. Yang unik dari tarian perang ini adalah berdiri di atas perahu. Rame-rame, perahunya satu. Gampang, oleng perahunya. Keseimbangannya goro banget itu yang goro-goro di sini. Selain menjadi atraksi seni daerah, tarian perang dipertunjukkan sebagai salah satu potensi kesenian asli suku Asmat. Terima kasih telah menonton!